Di antara mitologi kuno, ada monster yang disebut Sphinx. Namun, Sphinx memberikan teka-teki kepada para pelancong yang lewat. Jika mereka gagal memecahkan teka-teki-nya, dia melahapnya. Suatu hari, seorang pemuda bernama Oedipus datang dan menantang dirinya sendiri untuk memecahkan teka-teki tersebut. Sphinx mengajukan tiga teka-teki padanya. Teka-teki pertama adalah, makhluk apa yang tinggi di pagi hari, pendek di siang hari, dan tinggi lagi di malam hari? Sphinx bertanya padanya. Pemuda Oedipus ini segera menemukan jawabannya. Itu bayangan, jawabnya. Sphinx mengajukan teka-teki kedua. Ada dua saudara perempuan, yang satu melahirkan yang lain, yang pada gilirannya melahirkan yang pertama. Siapakah mereka? Tidakkah kalian panik ketika ditanyakan pertanyaan semacam ini? Namun, Oedipus langsung memberikan jawabannya. Dia berkata, itu adalah siang dan malam. Jadi, Sphinx sangat tertekan. Seharusnya tidak ada yang tahu jawabannya, tapi dia menjawabnya dengan benar. Kemudian, dia mengajukan pertanyaan ketiga. Makhluk apa yang berjalan dengan empat kaki di pagi hari, dua kaki di siang hari, dan tiga kaki di malam hari? Hal ini adalah yang paling terkenal. Banyak dari kalian sudah mengetahui hal ini. Jawabannya adalah manusia. Namun, karena zaman telah banyak berubah, mengajukan pertanyaan seperti itu di zaman ini, akan sedikit bermasalah. Berjalan dengan empat kaki, diumpamakan dengan penampilan anak-anak merangkak. Ini dikatakan berjalan dengan empat kaki di pagi hari. Bagaimana kalau di sore hari? Bukankah orang-orang berjalan dengan dua kaki ketika manusia paling kuat? Saat mereka menjadi tua, mereka bergantung pada tongkatnya untuk berjalan, sehingga disamakan dengan menjadi berjalan dengan tiga kaki di malam hari. Namun, Oedipus menjawab teka-teki itu dengan benar. Sphinx berkata, tidak mungkin bagi manusia untuk menjawab teka-teki seperti itu. Sphinx melompat ke dalam air dan mati kesakitan. Ini adalah kisah teka-teki Sphinx. Di antara teka-teki besar, ada teka-teki yang diberikan Yesus kepada umat manusia. Mari kita lihat Injil Matius Pasal 16 ayat 13. Setelah Yesus tiba di daerah Kaisaria Filipi, ia bertanya kepada murid-muridnya, kata orang, siapakah anak manusia itu? Ini benar-benar teka-teki terbesar. Ayat 14. Jawab mereka, ada yang mengatakan, Yohanes Pembaptis, ada juga yang mengatakan, Telia dan ada pula yang mengatakan, Yeremia atau salah seorang dari para nabi. Lalu Yesus bertanya kepada mereka, tetapi apakah tamu, siapakah aku ini? Maka jawab Simon Petrus, engkau adalah Mesias, anak Allah yang hidup. Ini adalah jawaban Petrus. Bukankah ini jawaban yang benar? Lalu, bagaimana Petrus bisa mengetahui jawabannya? Ini benar-benar hal yang sangat penting. Mari kita lihat Injil Yohanes Pasal 6, ayat 66. Mulai dari waktu itu banyak murid-muridnya mengundurkan diri dan tidak lagi mengikut dia. Maka kata Yesus kepada kedua belas muridnya, Apakah kamu tidak mau pergi juga? Jawab Simon Petrus kepadanya, Tuhan, Kepada siapakah kami akan pergi? Perkataanmu adalah apa? Adalah perkataan hidup yang kekal. Dan kami telah percaya dan tahu bahwa engkau adalah yang kudus dari Allah. Melalui jawabannya, kita dapat memahami bahwa hal terpenting bagi Petrus untuk mengenal Yesus adalah bahwa dia memiliki firman hidup yang kekal. Bagaimana Petrus memahami bahwa Yesus memiliki perkataan hidup yang kekal? Mari kita beralih ke Yohanes Pasal 6 ayat 53 untuk mengetahui caranya. Maka kata Yesus kepada mereka, Aku berkata kepadamu, Sesungguhnya jikalau kamu tidak makan daging anak manusia dan minum darahnya, kamu tidak mempunyai hidup di dalam dirimu. Barang siapa makan dagingku dan minum darahku, ia mempunyai hidup yang kekal dan aku akan membangkitkan dia pada akhir zaman. Sebab dagingku adalah benar-benar makanan dan darahku adalah benar-benar. Barang siapa makan dagingku dan minum darahku, ia tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia. Sama seperti Bapak yang hidup mengutus aku dan aku hidup oleh Bapak, demikian juga barang siapa yang memakan aku, akan hidup oleh aku. Inilah roti yang telah turun dari sorga, bukan roti seperti yang dimakan nenek moyangmu dan mereka telah mati. Barang siapa makan roti ini, ia akan hidup selama-lamanya. Petrus selalu mengingat ajaran ini. Karena Petrus memiliki pemahaman yang mendalam, bahwa tidak seorang pun kecuali Tuhan yang dapat memiliki hidup yang kekal, ia mengenali Yesus Kristus dengan benar, bahwa ia adalah Tuhan, meskipun ia datang ke bumi ini dalam tubuh. Dengan demikian, ia bisa menjawab teka teki besar yang diberikan Yesus kepada umat manusia 2000 tahun yang lalu. Lalu, bukankah dinubuatkan bahwa Tuhan akan datang kembali di zaman roh kudus? Oleh karena itu, kita harus bisa memecahkan teka teki. Siapakah Kristus itu ketika ia datang untuk kedua kalinya? Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.